Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin mengusulkan revisi perda retribusi minuman beralkohol untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin diharapkan bisa memenuhi target penerimaan PAD dari berbagai sektor, termasuk dari penarikan retribusi minuman beralkohol yakni 1,2 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Eksan Elhak mengaku siap, namun menurutnya terlebih dahulu akan mengusulkan revisi perda retribusi minol khususnya terkait persyaratan penarikan. Seperti jarak penentuan penarikan, penol yang mengharuskan jarak 1 km dari tempat sarana ibadah, pendidikan, dan lain-lain, yang menurut Eksan di Kota Banjarmasin tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, restoran besar sesuai kriteria di Kota Banjarmasin tidak terlalu banyak. Terkait retribusi THM, menurut Eksan tarif pajak juga sangat tinggi. Hal ini juga dikeluhkan para pengusaha THM. Tempat penjualan yang dibatasi hanya di bintang 4, di bintang 5, nah itu juga harus di-review kembali. Nah, oke lah, tidak menyasar ke toko-toko hotel-hotel Melati. Tapi bintang kan, ya, itu juga ada. Karena untuk yang bintang 4 dan bintang 5 kan hanya tidak sampai 10 jari, ya. Bintang 5 pun tidak ada di dalam raksin. Nah, kemudian, hambatan lainnya tentang tempat penjualan itu harus di restoran besar. Restoran Talang Selaka atau Talang Kencana, itu kan tidak terlalu banyak di bintang vaksin. Nah, misalkan di Grem, atau di mana yang simpang 4 belitung itu kan di restoran. Di Jorong. Jorong. Itu kan tidak hanya dua aja. Jadi ini juga perlu diatur dengan lain tempatnya, ya. Sebagai gambaran, restoran 100 juta per tahun, pub karaoke 150 juta, diskutik 300 juta, dan ini dianggap sangat besar. Murtasiyah, Banjar TV Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin juga meminta repisi perda lainnya agar bisa efektif mendapatkan PAD. Pemko Banjarmasin tahun 2021 nanti menggenjot penerimaan PAD, salah satunya dari sektor retribusi, pemakaian kekayaan daerah, seperti Menara Pandang Kota Banjarmasin. Dari sini diharapkan bisa menghasilkan PAD sekitar 800 juta rupiah. Namun, menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ehsan Elhak, tantangan ini terkendala jumlah retribusi yang dinilai tinggi. Karenanya pihaknya meminta akan ada revisi peraturan perda yang dipegang, supaya efektif harus disesuaikan dengan kondisi. Ini beberapa tarif, menara pandang, dan lain sebagainya. Nah, itu kita tunggu dari mereka untuk mengerasaikan. Pada intinya, kami siap saja mengamankan apa yang diamanakan oleh Dewan, oleh pemerintah daerah. Dan, cuman saya menceritakan, ada beberapa hambatan yang memang perlu kita selesaikan. Dan ini bertahun-tahun, ini belum tuntas. Nah, jadi evaluasi kita per bulan. Nah, sejauh ini, sejak, apa namanya, pembatasan sosial bersifat besar mulai bulan Maret ya. Nah, kita setiap bulan itu melakukan evaluasi, sejauh ini sampai di bulan Agus. Terus, kita tidak ada kebijakan masih membuka siring ini. Nah, jadi tidak ada mengadakan peramaya, dan kegiatan-kegiatan yang menghimpun masa pun, sudah kita kembalikan ke Pemkom. Bersama pihak Badan Keuangan Daerah, kini tengah mengkaji tentang perwali pemakaian kekayaan daerah tersebut. Dan pihaknya menunggu harmonisasi dari Badan Keuangan Daerah selaku kuasa bendahara daerah. Krishna Banjar TV